Time to impress Di balik akting memukau Hana Al Rashid Dalam setiap film action yang dimainkannya Rupanya Hana tidak hanya mengandalkan kemampuan beraktingnya saja Tetapi juga lantaran dirinya memang memiliki dasar ilmu bela diri pencaksilat Yang cukup kuat Yang diperolehnya dari sang ayah Maka tidak heran jika Hana pun banyak mendapat tawaran Untuk bermain film serupa berkat kemampuannya itu Gue ngerasa mungkin karena orang pada tau gue bisa pencaksilat Jadi memang banyak tawaran yang datang action gitu Cuman gue memang lumayan pilih-pilih kalau projek action Karena satunya gue apa ya Gue gak mau menjadi stereotip aja Oh cewek ini cuma bisa action doang makanya Kayak tahun ini aja gue udah critical 11 gue drama The Night Comes For Us gue action Jelangkung gue horror WarCop gue komedi Jadi gue memang berusaha untuk seversatile mungkin lah Tapi mungkin karena memang udah punya backgroundnya Ya ada banyak tawaran Tapi tetap buat gue Gue cuma akan pilih film action Kalau gue tau sutradaranya akan handle dengan bagus Tim koreonya bagus Dan ceritanya pada dasarnya harus bagus Cuma gara-gara gue bisa action Bukan berarti gue akan ambil film action gitu Belajar dari bokap Bokap buka kelas pencaksilat pertama di Inggris tahun 70-an Jadi buat gue silat itu udah dalam darah gue deh Dalam setiap peran yang dimainkan tentu terdapat persiapan khusus yang harus dilakukan Terlebih film action yang membutuhkan stamina yang kuat Agar dapat memberikan performa terbaiknya Lalu persiapan apa saja yang biasa dilakukan Hana Selama menjalani proses syuting sebuah film action Persiapan khususnya ada gue latihannya tiap hari gitu Terus memang selama film action biasanya mengurangi socialize gitu Karena gue harus pentingin tidur, harus pentingin recovery untuk otot-otot segala macem Kalau bisa juga clean eating Kalau bisa sih ya jaga kesehatan sebaik mungkin Supaya nanti di depan kamera gerakannya oke, badannya fit Dan tentunya karena syuting film action gitu capek banget Memang harus utamakan benar-benar healthy body, mind and soul gitu